Halo, kembali lagi bersama saya, Papiel. Dan saya Mami El. Kita keluar ke El dan hari ini kita mau adu Ayam Geprek Bensu versus Ayam Geprek Bensu. Waduh. Ini bingungkan sekali. Bingungkan sekali. Pakenya sama persis. Ini yang Ayam Geprek Bensu. Logonya pun sama persis. Ini yang Geprek Bensu. Dan dua-duanya belum pernah kita coba ya. Aku tadi sampai browsing kenapa bisa ada dua kayak gini. Salah satunya punya si Ruben Onsu kan? Katanya sih dulu si Ruben kerja sama-sama orang apa gimana. Ini gak tau katanya ada permasalahan yang tenang. Si Ruben buka sendiri. Oh gitu. Ya gak mau komentar lah soal itu ya. Kita tidak peduli masalah yang terjadi di antara mereka. Tapi yang jelas yang dimiliki sama si Ruben Onsu adalah yang ini. Geprek Bensu yang tidak pakai Ayam. Iya. Ini yang Ayam. Jangan bingungkan. Oke. Kita bilangnya ini Geprek Bensu. Ini Ayam. Oke. Sebelum kita mulai mungkin teman-teman udah ada yang pernah coba. Langsung aja komen di bawah kan. Tim. Tim Geprek Bensu atau Tim Ayam Geprek Bensu. Mami El pegang Geprek Onsu ya. Saya pegang Sarawenda. Udah gak harus dibahas ya. Apa kenapa? Hehehe. Apa? Hehehe. Hehehe. Oke. Dari packagingnya ya. Hehehe. Kayaknya sama aja. Kalau yang ini nasinya pakai styrofoam. Aku gak suka kalau makanan pakai styrofoam. Sudah bunyinya kreset-kreset tidak baik untuk lingkungan. Kalau ini kan kertas. Oke. Kalau begitu. Untuk packaging. Atau kosong lah buat Ruben Onsu ya. Iya. Langsung aja kita langsung adu ayamnya ya. Ya. Ini kayaknya ayam Gepreknya. Hehehe. Kalau ayam Geprek Bensu. Dia memberikan. Alat makan. Oh emang Geprek Bensu gak? Kamu penerbang itu. Aku ambil penyakun gue tadi. Hehehe. Tidak. Tidak ada alat makannya. Oh gitu. Di plastiknya. Oh iya iya iya. Geprek Bensu. Wah SL2 ya. Wuhuu. Wuhuu. Wuh pedesnya Woh. Pes ya. Level 2 padahal. Aduh. Aduh pedesnya Woh. Mati Woh pedesnya. Hehehe. Gimana? Beda rasa kah? Jangan kasih cabai ini. Berbeda sih rasanya. Kok aku lebih senangin dia punya. Ini lebih lembut. Terus kayak bumbu ayamnya tuh merasap sampai dalam. Ayamnya ada bumbu kayak kiasinya. Jadi kayak asin-asin gimana gitu. Gak pedes doang. Di dalam dagingnya. Hehehe. Di dalam dagingnya. Hmm. Ya. Kalo yang ini. Kalo ini dalam ayamnya gak ada dikasih bumbu. Bahaya lah. Ada. Cuma untuk rasa ayamnya ini lebih berasa si ayam ini. Ayam geprek Bensu ayamnya lebih berasa sampai dalam. Kalo ini dia lebih mild ya. Ini lebih strong. Tapi bumbu cabainya gimana? Aku maksudnya gak pintar cabainya. Aku maksudnya gak pintar cabainya. Eh pokoknya. Pintu. Kalo bumbu cabai ya sama. Sama. Gak terlalu beda sih. Mungkin kulit ayam yang membedakan. Hmm. Fix. Si ayam geprek Bensu. Si ayam yang saya punya. Ini rasanya lebih strong. Lebih berasa. Lebih bumbu. Kalo yang geprek Bensu yang punya Ruben Onsu. Lebih mild. Lebih apa. Lebih sedang bumbunya. Itu kan. Orang kan beda-beda. Apa namanya. Seleranya beda. Jadi kalo kalian suka yang rasanya strong. Ayam geprek Bensu. Ayamnya lebih berasa. Kalo si geprek Bensu. Lebih mild. Aku lebih suka ini sih. Lebih berbumbu ya. Aku juga lebih suka yang berbumbu sih. Oh oh. Jadi itu. Ayam KFC dikasih cabe. Kalo ini kayak ayam. Ayam kung. Kalo geprek biasa. Oke. Kalo geprek Bensu. Kayaknya ada versi gojeknya. Kalo versi gojek 19 ribu. Aku satu paket ayam geprek gojek 19 ribu juga. Sama. Sama. Harga sama. Jadi ini skornya kayaknya. Satu ayam geprek. Aku sih lebih suka yang ini ya. Untuk lebih suka yang ayam. Kamu ayam juga. Berarti. Harga sama. Aku tuh gak tahan pedes. Ini adalah ayam geprek leleh. Yang ini tuh gak ada cabenya kalo yang. Yang geprek Bensu. Iya. Terus kejunya kayak. Masih bulut-bulut gitu. Terlapet. Keju tapi dia potongnya gak di. Telur. Oh sama juga. Oh iya. Telur dulu. Baru dikasih keju diatasnya. Kamu gak ada cabenya? Ada ada. Ini di dalam ada. Oh ada. Oke. Ayam geprek leleh. Dari ayam. Beda. Beda. Kebalik sekarang. Tidakamu sekarang lebih berasa ayamnya. Oh iya. Iya. Ada banget tuh. Sekarang tuh ketuker guys. Ayamnya yang ini yang lebih berbumbu. Yang ini lebih gak berbumbu. Hmm keju dia lebih asin kejunya si geprek Bensu. Hmm iya iya. Keju dia lebih asin sama telurnya lebih berasa. Oh bumbunya di telur sama di kejunya. Iya. Kalau ayamnya sebenernya tetap sama aja. Tau. Ayamnya. Paket geprek leleh tadi berapa kamu? 31 ribu. Sama 31 ribu juga. Ini saya pegang. Untuk ayam leleh. Saya lebih pegang geprek Bensu. Hmm sama. Berarti 21 ya. Selanjutnya. Kita akan cobain. Apa ini? Oh. Ada kol goreng. Ha? Lucu ya. Tapi kalau itu kol crispy. Oh beda. Oh beda. 6 ribu. Aku juga 6 ribu. Aku gak mau komentar. Gatol paling komentar tapi gitu lah. Tapi ini yang punya Bensu sih. Ini sangat tidak napsuin banget. Yang punya Bensu sih pakai crispy gini. Lebih pintar loh. Tuh. Jadinya hampir kayak jamur. Aku lihat mukamu kok gak jadi gak pengen coba ya. Saya pegang kanan. Seprek Bensu. Oke. 31 ya. Kalau yang di Abang Abang kan bener-bener langsung dikasih depan kita ya. Ini udah agak pengiriman gojek apa segala macem. Jadinya minyaknya kayak bolos. Kayak serem gitu kan? Iya ini minyaknya. Ampun juga ya. Saya apa? Jamur. Jamur geprek. Jamur geprek. Jamur geprek. Jamur geprek gojek saya 6.000 artinya. Sama 6.000 juga. Ini sama ya. Tapi gejaan-gejaan kamu. Jamurnya. Hmm. Gak enak. Apa? Banyak. Jamur golen tuh harusnya crispy gitu. Menurutku. Tapi dari warnanya sih kayaknya lebih crispy ini ya? Enggak. Oh iya banyaknya. Banyak itu. Ini lebih garing gak? What? Oh iya minyaknya kamu. Minyaknya kamu kok rasanya cake-all ya? Hehehe. Jamur. Ayam geprek bensu. Siapa tuh? 32? 32. Ini yang terakhir adalah. Ini yang terakhir ya. Pang. Ini yang akan menentukan siapa yang akan menang ya. Pang. Ini adalah mie, ayam, teri. Wuh. Kalau dari komposisi mie-nya sudah pasti lebih banyak ayam. Ayam. Harganya? Mie sambal teri. Mie sambal teri. Bukur 3.000. Sama. Hahaha. Oke mau kita coba. Tapi kamu tidak ada alat makan kan? Makan mie tuh pake tangan. Hahaha. Gak bisa dong. Mie goreng. Indomie ini. Hmm. Enak loh. Ini kayaknya bumbunya udah bikin sendiri ya mie-nya. Mie-nya. Kalau ini indomie goreng kalau yang punya bensu. Iya punya kamu indomie goreng banget. Lebih enak mie-nya. Terus cabenya ini ada terinya coba-cobain ya. Pake ayam-nya. Ini juga ada terinya sama pesis. Ini siapa yang ayem? Ini tuh mie-nya udah kering. Terus bubunya kayak kurang gitu. Aduh pedasnya. Aduh pedasnya. Hmm. Ya. Ini enak loh. Teneneng. Berarti skornya 3 sama. Tapi ya pasti berbeda-beda setiap skor. Karena tadi ada yang satu. Menangnya di packaging sebenarnya. Iya sama. Ayam kejunya lebih enak. Hmm. Harganya? Harganya sama persis. Ini sih sebenarnya semua sama persis. Jadi semua tergantung rasa. Which is rasa. Tapi beda orang. Beda selera ya. Betul betul betul. Jadi. Kalian harus tentukan sendiri. Tapi kalo dari kita sih. Enakan ayam. Geprek bensu ya. Kecuali e-call ya. Iya kecuali e-call ya. Iya betul. Oke. Kalo begitu. Sukses buat. Yang punya ayam. Geprek bensu. Dan juga. Geprek bensu. Apapun yang terjadi di antara kalian. Tabah ya. Ini kan kita pendapat pribadi. Jangan perlu takut sama fans-fansnya Ruben Onsu. Pokoknya. Apapun yang terjadi di antara internal kalian. Ya terserah kalian ya. Itu bukan urusan kita. Itu cuma. Apa namanya. Yang memberikan pendapat kita. Di antara dua brand ini. Rasanya. Rasanya. Rasanya dan packagingnya. Dan juga harganya. Certa harganya juga sama ya. Iya. Tapi kok aneh aku 97 ribu setotalnya ya. Emang aku berapa. Oh aku 104. Oh. Mohon maaf. Ternyata Geprek bensu lebih mahal. Oh kamu gak ada pajak. Aku gak ada pajak. Kok bisa sih. I am itu tidak ada pajak 10%. Padahal di mall ya. Kok bisa gak ada pajak sih. Jadinya totalnya 104-500 kamu 97. 97 ribu. Beda 10 ribuan juga ya. 10 ribuan ya. Oke. Itulah dia. Pembahasan kita. Dan versus kita. I am Geprek bensu. Versus Geprek bensu. Kalian setelah nonton ini. Kalian. Pindah ke tim siapa. Apakah tetap di tim Papi El. Atau pindah ke tim Mami El. Langsung tulis komen di bawah. Oke terima kasih teman-teman sudah nonton. Please like, share, komen, dan bergabung. Dengan cara subscribe. Bye. Thank you for being your ex-racial.